Libur hari raya nyepi membuat kebun binatang Surabaya atau KBS dibadati pengunjung dari berbagai daerah luar Surabaya seperti Sidoarjo, Kresik hingga Mojokerto Mayoritas pengunjung pelibur ke tempat wisata ikonik Surabaya ini bersama keluarga dan anaknya Hatika salah satunya warga Mojokerto ini sengaja memilih berlibur ke kebun binatang Surabaya untuk memberikan edukasi pada anaknya dengan mengenalkan berbagai macam jenis satwa pasalnya selain memiliki koleksi satwa yang lengkap, wisata kebun binatang Surabaya ini juga murah Mengenalkan satwa-satwa tuh mas ke anak Tadi favoritnya di mana? Di itu, apa namanya? Jerapah Oh gitu Ini tadi juga foto sama satwa ya mbak ya? Iya Enggak takut tadi? Sempat takut Soalnya enggak pernah lihat kan mas Sementara itu Suyono memprediksi jumlah pengunjung di kebun binatang Surabaya pada hari libur nyepi mencapai 10.000 orang atau mengalami kenaikan dari hari libur biasanya sekitar 8.000 pengunjung Kenaikan tersebut karena libur hari raya nyepi bersamaan dengan awal Ramadan Wahana favorit pengunjung di kebun binatang Surabaya yaitu jerapa wena dan weli serta tunggang gajah Kita yang kemarin itu, yang kemarin itu kan ini kan pertempatan dengan hari Ramadan Kemarin itu di bawah sekitar ya 9.008.000 Tapi ini kemungkinan kalau dilihat dari sekarang pengunjung yang sekarang ada ini Keperikiran lebih dari 10.000 Untuk mengantisipasi membeludaknya pengunjung kebun binatang Surabaya juga sudah membuka seluruh pintu masuk dan pintu keluar termasuk pintu yang menghubungkan dengan terminal intermoda Coyopoyo Bagus Tiawan JTV